Kita ucapkan terima kasih, saya kira itu Pak Dua Hal dan ini untuk yang dukungan dari Perpres, kita ucapkan terima kasih ada 10 ini, diantaranya ada juga apa itu normalisasi sungai Juana, namun kalau disitu tertera hanya 300 miliar itu masih kurang jauh, jadi paling enggak itu sekitar kalau di ED-nya itu sekitar 700 sampai 900 Pak kalau tuntas itu, karena 61 km dan yang saya dambakan adalah reaktivasi kereta api Pak dari Semarang sampai dengan Lasem karena Pak, untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi beban daripada jalan Pantura sekalipun di Perpres ini jalan Pantura nanti menjadi 4 lajur tapi paling enggak kalau ada reaktivasi bisa mengirim barang karena rata-rata ini dari Pantura itu menggunakan tronton Pak lebih-lebih trontonnya Pak Bupati Rembang ini semuanya itu kan galiansi larinya ke Jakarta kemana-mana kan lewatnya Pantura jadi kalau itu sering rusak itu kan dari Rembang dari Bluray itu Pak jadi kalau tadi Bluray itu airnya kita itu sama Pak trontonya itu lewat ke Pati itu rusak itu gara-gara dari Rembang dari Bluray jadi itu saja Pak, enggak banyak ya saya terima kasih lah semuanya teman-teman Dewan yang ada di sana saya ucapkan terima kasih Pak Ketua, Pak Pimpinan, Pak Gubernur yang telah memperhatikan pemerintah Kabupaten Padi kalau diperhatikan kita itu ya wajar karena ek karisi denan Pak, kan yang tertubah kan di Kabupaten Padi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya langsung saja untuk yang ketiga Bupati Rembang, Bapak Haji Abdul Hafid monggo silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Gubernur Berserita Kepala OPD Perubahan Jawa Tengah yang saya hormati rekan-rekan Bupati Berserita Rombongan dari Ormasnya, OPD-nya dan dari anak-anak, forum anak kemudian saya hormati dari keluarga besar di Fabel hadirin tamu undangan semua yang berada di DPR hadirin tamu undangan yang semua yang berbahagia langsung saja saya ingin menyampaikan karena yang akan saya sampaikan tadi sudah sampai Pak Gubernur tentang data-data data-data itu memang ada yang memalukan dan ada yang menyenangkan yang memalukan adalah kemiskinan kita itu tertinggi di Ex-Kadiden Pade ada 14,9 namun perlu kami sampaikan bahwa ini tidak lepas dari yang saya ingin Pak Bupati Jepara eh Pak Bupati Blura jadi ada runtutan dari awal dulu itu rembang ini jadi buangan PNS tahun 90 jadi tidak ada PNS yang dari rembang rata-rata dari seragen klaten yang buang-buangan ini juga menjadi penilaian kemudian yang kedua secara geografis kita ini ada di wilayah paling ujung timur Jawa Tengah perbatasan di samping itu kita juga banyak desa-desa yang ada di leleng gunung kita ada 14 kecamatan itu yang 9 kecamatan ada gunungnya semua artinya masak kita ini yang di leleng gunung banyak sekali sehingga untuk menyentuh pembangunan ini butuh modal yang luar biasa yang begitu banyak karena apa? bisa dilihat bahwa di leleng gunung ini ada 80 KK tetapi jalannya 10 kilo sampai 12 kilo nah ini juga menjadi kendala tersendiri untuk penahan kita mau relokasi tidak mau jadi disana itu ada hanya 60 KK 60 KK tetapi minta sekolah minta jalan baik minta sekolah minta listrik macam-macam permintaannya nah ini kosnya serau tinggi padahal hanya 60 KK gitu-gitu itu masih banyak di Kabupaten Rembang oleh karena itu kalau kita mau menyamai kudus, pati butuh waktu lama harus ada kerja keras harus ada inovasi yang tidak hanya lari tapi harus terbang kalau lari tetap kita kalah Pak Gubernur harus terbang Pak kita maka kode saya itu tidak begini tidak gini tapi saya begini Pak terbang saya harus untuk minimal menyamai pati dan kudus semat kita itu syukur bisa menyalip kemiskinan inilah yang menjadi perhatian kita bersama meskipun sempat pertumbuhan ekonomi kita juga tinggi tahun 2018 kita masih 6 koma sempat ke 6 koma tapi untuk triwulan pertama ini 2020 kita anjok lagi 5,2 karena memang hitungan BPS ini pertanyaan kita banyak yang pusuh karena tidak ada hujan tidak ada sumber jadi kalau daerah lain ini hujan melimpah apa air melimpah di Rembang justru tidak ada air sumber kita ini sangat minim hujan kita sangat rendah sampai sekarang masih ada 9.000 daerah pertanian pertanian kita yang belum bisa ditanami karena memang belum ada hujan belum ada air yang cukup untuk pertanian kita namun demikian kami tetap berupaya dan berbaik-baik dengan daerah lain kalau Pak Kokok tadi memberikan pati saya juga meskipun kekurangan air air yang ada di Rembang tak kasihkan Pak Kokok ke Blura air minumnya ini nah ini ya jadi saya dalam keadaan darurat pun saya masih berbaik dengan Blura karena air kami saya serahkan Pak Kokok dari Kajar ini jadi tidak apa-apa karena ini tadi sudah dimodel regionalisasi jadi saya terima kasih Pak Gubernur kemudian inovasi yang kami angkat adalah karena SDM yang ada di Rembang ini masih rendah sehingga kami harus berinovasi salah satunya kami kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri melalui program PSDKU dan Undip Undip kita kasih tanah 15 hektar kita bangunkan kemarin bangunan untuk perkulian 10 miliar untuk akselerasinya sehingga nanti kalau disana Perguruan Tinggi dan ini saya sampaikan mudah-mudahan Pati Belura Porodadi Bojonegoro nanti bisa kuliah di Rembang sehingga ada arus divisa untuk Kabupaten Rembang berupa Wangkes nah ini kira-kira begitu Bapak Ibu semuanya kemudian inovasi yang kedua adalah kami buat industri rumahan industri rumahan ini industri yang diolah di rumah kemudian bahannya rata-rata dari daerah sekitar tidak dari lama dari jauh tapi cukup dari desa industri rumahan ini juga bisa mempengaruhi terhadap pertubahan ekonomi Alhamdulillah ini juga sudah diapresi Pak Presiden kemarin ada Ibu yang dipanggil Pak Presiden secara pribadi untuk diajak wawancara karena keberhasilan industri rumahan di Kabupaten Rembang sekaligus ini sebagai pilot proyek nasional kata Pak Presiden maka kemarin ada dari Iran yang datang khusus hanya ingin melihat industri rumahan di Kabupaten Rembang Bapak Ibu semuanya kemudian yang berkaitan dengan Perpres 79 jadi memang Rembang ini soal air soal air yang sangat kita butuhkan baik itu air baku atau air untuk pertanian yang selama ini kita baru bisa melayani masyarakat untuk kecuan air di bawah 50% dan 45% masih minim sekali karena memang suplai airnya sangat minim sumbernya belum ada oleh karena itu kemarin Perpres sudah memberikan rencana untuk kecuan air tiga kegiatan program satu permajaan pipanisasi yang keperuntukannya adalah untuk meningkatkan volume air yang diambil dari sumber sungai Jakinasale kita diberi kewarnaan untuk mengambil 140 liter tetapi sampai hari ini dengan pipa yang ada ini baru 80 liter masih kurang 60 nah ini saya sesampaikan kepada Putra Perusat melalui Pak Gubernur masih ada 60 liter yang diberi kewarnaan oleh kita sehingga permajaan pipa ini menjadi program prioritas kita untuk tahun 2021 kemudian yang kedua jalan lingkar jalan lingkar ring road yang menghubungi antara kalori sampai lasem dengan panjang kurang lebih 25,5 kilo satu-satunya kabupaten mulai berbes sampai Bali yang belum ada jalan lingkar adalah kabupaten Rembang saya menjadikan prioritas karena apa karena kita sedih ketika melihat setiap jam 6 pagi ini anak-anak sekolah yang ada di pinggir jalan nasional mau nyabrang ini butuh waktu sampai 20 sampai 25 menit ini menyedihkan karena padatnya harus di jalan nasional disamping juga untuk pengembangan ekonomi juga untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas kita itu bisa dikatakan ini Pak Kapres ada setiap hari ada kecelakaan di wilayah kabupaten Rembang baru kemarin malam ada kecelakaan yang merugut nyawa 6 langsung meninggal di tempat ini menyedihkan oleh karena itu untuk mengurangi kepadatan ini sangat dibutuhkan jalan lingkar jalan lingkar yang ini juga sudah dinaungi Perpres 79 mohon dibersingkat kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan Perpres juga yaitu berkaitan SDM Pak Gubernur di kami ini ada dua kecamatan yang belum ada SM punya yaitu kecamatan Pancur dan kecamatan Seluke kecamatan Pancur ini sudah ada SMP Negeri 2 ada MTS 2 tetapi belum ada SMU nya kemudian di kecamatan Seluke ini juga sudah ada SMP ada MTS nya tetapi belum ada SMU nya kecamatan inilah yang setiap tahun muslim bangcam selalu diusulkan selalu diusulkan nah ini saya sampaikan kalau di Pancur ini sudah ada lahan yang siap untuk ditempati keraka 2 hektare sudah ada maka saya mohon ini nanti barangkali ada rencana 2021 sudah bisa dimulai untuk kesan tanahnya itu saja yang saya senang sekali lagi yang paling pokok di Rembang adalah kebutuhan air jalan lingkar dan SDM yang mumpuni saya kira dengan 3 itu kita akan segera bisa berimbang dengan kabupaten kabupaten lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu dan Bapak sebagai informasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati tahun ini itu masuk 10 besar untuk penghargaan perencanaan pembangunan daerah beri aplaus untuk kedua kabupaten ini nah siapa yang menang saya belum tahu ini masih di Pak Pras ini sudah diumumkan belum Pak Pras belum ya tapi Pati dan Rembang masuk nominasi tahun ini baik saya langsung saja ke Kabupaten Kudus dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekda Kabupaten Kudus Bapak Samani Inta Koris mohon silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Mohon izin Pak Gup Pak PNT Bupati tidak bisa hadir di dalam Muserendang Terima kasih